Terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian tugas air saya yang berjudul Perbandingan Teknik Kembagian Data pada Algoritma Probabilistik Neural Network untuk kelayakan calon penerima dana program Indonesia Pintar. Adapun sebenarnya penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah saya lakukan bersama dosen dan juga teman-teman saya yang lain. Pada jurnal, pada international conference terindeks fokus menggunakan algoritma dan juga data yang lain serta pada kompetensi nasional gemestik pada tahun 2019 yang lalu. Adapun, adapun kandungan dari penelitian ini terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, analisis dan hasil serta penutup atau yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang saya lakukan. Baik, ada pun latar belakang yang latar belakangi saya melakukan penelitian ini berdasarkan instruksi presiden nomor 7 tahun 2014 mengenai pelaksanaan program Indonesia Pintar yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa miskin dan rentan miskin yang bersifat finansial dengan memberikan bantuan pada 1 tahun 1 kali anggaran di mana program Indonesia Pintar ini juga bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah ataupun dropout. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2017, angka putus sekolah di Indonesia masih terbilang cukup tinggi terutama pada tingkat sekolah menengah atas dengan nilai persentase sebesar 4,74%. Berdasarkan data yang diperoleh dari okezen.com pada tahun 2017 yang dikutip oleh Antara masih terdapat 17.000 peserta didik di kota Kupang penerima dana bantuan PIP tidak tepat sasaran dan harus mengembalikan dana bantuannya. Nah, berdasarkan penelitian yang juga dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch pada tahun 2018 data yang digunakan untuk KIP masih belum akurat dikarenakan hampir setengah warga miskin sekitar 41,9% tidak terdaftar sebagai peserta program Indonesia Pintar. Nah, berdasarkan wawancara juga yang telah saya lakukan di salah satu sekolah menengah atas di Pekanbaru masih banyaknya kuantitas peserta didik serta tahap yang harus dilewati seperti pengumpulan data, pengumpulan berkas penunjang, wawancara, dan survei lapangan yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dan membuat proses seleksi menjadi kurang efektif dan efisien karena sangat dan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Kemudian, berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diterapkan teknik data mining klasifikasi di mana dalam hal ini saya menggunakan teknik klasifikasi jaringan karakteruan probabilistic neural network. PNN sebelumnya pernah digunakan oleh Kazrini pada tahun 2018 untuk mengklasifikasikan penyakit kanker usus besar yang menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 87%. Selain itu juga, pada tahun 2018, musakin dan kawan-kawan pernah melakukan penelitian yang membandingkan kinerja antara PNN dan NBC untuk mengklasifikasikan jenis perairan pada kapal perikanan di Indonesia. Pada penelitian tersebut, dihasilkan PNN dengan tingkat akurasi tertinggi sebesar 100%. Kemudian, sebelum melakukan klasifikasi, saya melakukan proses seleksi atribut dulu dengan menggunakan information gain di mana pada tahun 2013, Abadi pernah membandingkan penggunaan information gain dan Symmetrical Uncertainty untuk seleksi atribut yang menghasilkan nilai akurasi tertinggi pada information gain dengan nilai 52,02%. Hal yang tidak dapat dipisahkan dari klasifikasi adalah teknik pembagian data karena teknik pembagian data merupakan komponen utama pada klasifikasi. Selain hollow out, terdapat teknik pembagian data comments clustering yang sebelumnya pernah dilakukan oleh mustakin pada tahun 2017 dengan menggunakan algoritma comments clustering dan kakot classification untuk algoritma klasifikasi KMN yang menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 93,4% pada KMN. Kemudian, terdapat algoritma clustering lainnya yang merupakan perkembangan dari algoritma comments di mana Hamedoid pernah di-compile dan dibandingkan kinerjanya dengan algoritma comments pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Marlina dan kawan-kawan untuk mengelompokkan data anak cacat di Provinsi Riau di mana dihasilkan algoritma Hamedoid menghasilkan nilai validitas terbaik daripada algoritma comments. Berdasarkan pembahasan dari latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini dirumuskan masalah bagaimana perbandingan teknik pembagian data holdout, comments, dan juga Kamedoid untuk mengklasifikasikan kelayakan calon penerima dana program Indonesia Pintar menggunakan algoritma PNM. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan ada dua, yang pertama adalah menerapkan PNM untuk menentukan kelayakan penerima dana PIP. Kemudian, melakukan perbandingan antara teknik pembagian holdout, comments, dan juga Kamedoid. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama adalah mendapatkan hasil algoritma PNM mengenai kelayakan penerima dana PIP yang juga dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan oleh stakeholder. Dan kemudian, mendapatkan hasil akurasi dari algoritma PNM dari ketiga teknik pembagian data yang sebelumnya digunakan. Dan yang terakhir adalah memberikan knowledge terhadap pemangku kepentingan dalam hal ini SMA Negeri 11 sepekan baru. Adapun batas masalah yang digunakan dalam penelitian ini, data yang saya gunakan adalah data peserta didik SMA 11 sepekan baru pada tahun ajaran 2019-2020 yang diperoleh dari aplikasi Dapodit yang terintegrasi langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat 8 atribut yang saya gunakan diantaranya jenis tinggal, alat transportasi, penerima KPS, penerima kit, pekerjaan ayah dan ibu, serta penghasilan ayah dan ibu. Ada pun teknik pembagian data yang saya gunakan di sini dalam klasifikasi ada tiga, yaitu call out, 70% data training, dan 30% data testing, kaminst clustering, dan juga kamedoid. Serta tools yang digunakan untuk teknik clustering, yaitu rapid miner, dan tools yang digunakan untuk klasifikasi adalah Python dengan tools Numpy. Ada pun nilai K yang saya gunakan dalam teknik clustering adalah K sama dengan 9, serta metode yang digunakan dalam seleksi atribut adalah metode information game. Ada pun landasan teori yang saya terapkan dan saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama... Kenapa, Pak? Lanjut. Lanjut. Tiga aja. Ada pun alir diagram yang menggambarkan penelitian yang saya lakukan dimulai dari tahap perencanaan yang menentukan tujuan penelitian yang saya lakukan, kemudian mengidentifikasi masalah yang dapat memperkuat masalah-masalah mengapa saya mengambil penelitian ini. Kemudian menentukan batasan masalah yang berguna untuk membatasi masalah agar tidak keluar dari tujuan. Dan yang terakhir adalah studi pustaka. Kemudian saya melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi dan juga wawancara pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan juga SMA Negeri 11 Pekan Baru. Setelah itu melakukan tahap pengelahan data yang dimulai dari pemilihan data, pre-processing data, seleksi atribut, serta pembagian data untuk klasifikasi. Dan yang terakhir adalah tahap hasil dan analisis yang dimulai dari proses PNN terhadap ketiga teknik pembagian data. Kemudian membandingkan nilai evaluasinya menggunakan confusion matrix dan juga menganalisis serta dihasilkan laporan tugas akhir ini. Baik, ada pun data yang telah saya dapatkan. Kemudian saya lakukan proses pre-processing dengan melakukan pembersihan data untuk menghilangkan data yang noise atau data yang outlier atau bisa disebut sebagai data yang kosong dan juga data pencilan. Kemudian data yang sudah dibersihkan, saya lakukan transformasi dengan mengubah bentuk data yang sebelumnya polinominya ke dalam bentuk numeri. Data ditransformasi, kemudian saya lakukan proses normalisasi data. Unmin-max normalization yang mengubah rank data dari rank 0 sampai dengan 1. Data yang telah di seleksi, data yang telah dilakukan ke pre-processing, kemudian dilakukan seleksi menggunakan information gain terhadap atribut yang ada. Di mana dari proses seleksi atribut ini dihasilkan atribut terbaik, yaitu atribut penerima KPS dengan nilai 0,003 serta jenis tinggal dengan nilai 0,004 yang merupakan atribut dengan nilai information terendah. Kemudian dilakukan proses pembagian data whole-out di mana dihasilkan data training 70% dan data testing 30% dihasilkan 400 data latih dan juga 171 data uji. Ada pun pembagian data menggunakan teknik clustering sebelumnya menentukan nilai K-nya dengan melihat nilai dari uji validitas GBI di mana di sini saya menggunakan nilai K sama dengan 2 sampai dengan K sama dengan 9 dengan 2 kali iterasi yaitu iterasi 100 dan juga iterasi 10. Dari hasil percobaan yang saya lakukan dihasilkan nilai K terbaik diperoleh pada nilai K sama dengan 9 dengan iterasi 100 yang memperoleh nilai DBI 0,130. Kemudian percobaan selanjutnya saya lakukan pembagian data yang menghasilkan nilai dominan data dominan pada data klaster 2 dan data yang memperoleh nilai dan klaster yang memperoleh data terendah pada klaster 8. Setelah dilakukan proses pembagian data dengan Kamin kemudian saya melakukan proses data dengan Kamedoid dan melakukan proses yang sama tahap yang sama dengan yang saya lakukan sebelumnya di Kamin Clustering dimana dihasilkan juga K terbaik terdapat pada K sama dengan 9 dengan nilai iterasi 100 dan dari proses tersebut diperoleh nilai nilai klaster terbanyak yang memperoleh data terbanyak adalah klaster 2 dan juga klaster yang memperoleh data terendah adalah klaster 6 dimana dihasilkan data training sebanyak 400 data dan juga data testing sebanyak 171 data untuk keseluruhan data pembagian data Kamin dan juga Kamedoid setelah itu saya melakukan klasifikasi terhadap data yang sudah dibagi dengan 3 teknik pembagian data tersebut klasifikasi PNN dengan holdout menghasilkan akurasi terbaik pada nilai strip 0,001 dimana menghasilkan nilai akurasi sebesar 82,46% ada pun klasifikasi PNN dengan Kamins menghasilkan akurasi terbaik pada strip 0,001 dengan nilai 81,29% sedangkan klasifikasi PNN dengan Kamedoid menghasilkan akurasi terbaik pada nilai strip 0,001 dengan nilai 91,23% data yang telah diproses menggunakan klasifikasi kemudian kita lakukan hasil evaluasi kembali menggunakan nilai confusion metric dengan menggunakan dan menghasilkan nilai akurasi presisi dan result dihasilkan nilai Kamedoid atau teknik pembagian data Kamedoid pada percobaan PNN menghasilkan akurasi terbaik dengan nilai akurasi 91,23% presisi 40% dan sensitivitas atau result recall sebesar 30,77% ada pun kontribusi dalam penelitian ini yang pertama adalah terdapat 8 atribut berpengaruh dan memiliki keterkaitan antar sama atribut berdasarkan nilai information gain yang lebih besar dari 0 kemudian hasil validasi DBI pada teknik pembagian data K-Mins dan Kamedoid sangat dipengaruhi oleh putaran iterasinya karena dari penelitian karena dari percobaannya dihasilkan nilai K terbaik itu pada iterasi ke 100 kemudian nilai confusion matrix terbaik berdasarkan percobaan PNN diperoleh pada percobaan menggunakan teknik pembagian data K-Mins ada pun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang saya lakukan yang pertama fitur selection pada atribut atau seleksi atribut menghasilkan nilai gain lebih besar dari 0 yang menandakan seluruh atribut dapat digunakan dimana atribut status penerima KPS memiliki nilai gain yang tinggi serta atribut jenis tinggal memiliki nilai gain yang terendah sebesar 0,004% nilai DBI terendah pada K-Mins dan juga Kamedoid diperoleh pada percobaan dengan nilai K sama dengan 9 pada iterasi 100 yang menghasilkan nilai DBI paling terendah dari nilai KK sebelumnya kemudian percobaan PNN menghasilkan nilai akurasi terbaik pada nilai spread yang beragam dimulai dari 10 pangkat M4 sampai dengan 10 pangkat M8 dengan nilai akurasi untuk fallout sebesar 82,46% untuk K-Mins sebesar 81,29% dan yang tertinggi untuk K-Mins sebesar 91,23% evaluasi evaluasi confusion matrix pada percobaan PNN dengan ketiga jenis teknik pembagian data ini menghasilkan evaluasi terbaik pada percobaan PNN dengan teknik pembagian data Kamedoid yang menghasilkan akurasi tertinggi pada Kamedoid sebesar 91,23% baik ada pun saran yang dapat saya berikan untuk penelitian yang akan datang yang pertama adalah dapat menggunakan kuantitas data yang lebih banyak dengan tidak hanya menggunakan satu instansi saja mungkin bisa menggunakan data sekabukaten sekprovinsi ataupun senasional kemudian yang kedua dapat melakukan proses kombinasi atribut untuk menghasilkan akurasi dan mencari keterkaitan antar atribut yang ada kemudian dapat pulang menggunakan teknik pembagian data klastering lainnya pada teknik pembagian data untuk melakukan pemodelan klasifikasi misalnya dengan menggunakan FGM DB scan SOM ataupun self-organizing dan juga algoritma klastering lainnya dan yang terakhir adalah dapat menerapkan algoritma klasifikasi lain misalnya seperti decision tree bias in classification algoritma neural network lainnya atau menggunakan KNN serta algoritma klasifikasi lainnya baik hanya itu yang dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada Ibu 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 Bye Bye Terima kasih telah menonton